Oke Sobat Untelis disini ada sepeda BSA Inggris ya mas ya ini ya sepeda Inggris masih banyak kita temukan untuk partnya dari emblem dari pundak garpu nanti seperti apa detailnya akan kita review pada pagi hari ini ya Oke kita lanjut Mas Gosali lanjut yang pertama ini masih menggunakan setir masih bawaan Mas Keni pendek Oh ini pendek ini pendek ada stempel stempel ada logonya BSA disini ya bentar Mas bisa kita lihat Sobat disini terdapat simbol senjata ya disini ya ada tulisan BSA disini lima kekini pendek Oke kita lanjut Mas kita lanjut set remnya ini rem masih bawaan Mas masih bawaan dengan obasi rem tromol depan belakang rem tromol ya jadi untuk set remnya ini masih asli masih banyak ya kita temukan ke oriannya disini ya Oke Mas lanjut ke komstir komstir masih bawaan Mas komstir nah cowokan Mas cowokan itu asli Mas masih asli Oh disini cowokan untuk buat komstirnya disini ciri khasnya BSA itu disini masih ada cowokannya disini ya nanti kita Zoom videonya ya seperti ini detailnya ada cowokannya disini Oh ya jadi abad cowokan komstir ini ada tiga ya sini 12 dan tiga Oke lanjut ke holder mas holder masih bawaan mas holder masih bawaan kiri khas BSA Mas oke untuk holder ini juga masih orinya bisa kita jumpai disini Sobat ya modelnya seperti ini kita lanjut ke pipa bagian depan ini Mas depan belum dapat emblem masih bawaan menempel erat Mas viral tanpa keling ya Mas ya ini jadi cor ya Mas ya tanpa keling masih terdapat logo senapan pada punda garpu depan ini menggunakan kuningan ini terdapat kuningan ya ciri khas biasa disini ya ada lubang ada lubang segitiganya disini ya ini terdapat kuningan yang disini terus untuk selebornya Mas ini masih orinya ciri khas mas atau kewaan atau rel disini ya Mas ya baut-bautnya masih oke untuk keling-kelingnya ini masih asli ya ya lanjut Oke bagian persandaran selebor ini juga masih asli ya Nah untuk ciri khasnya ini ini memang aslinya begini jadi ini tidak bikinan ini ini aslinya sepeda kanan-kiri sama ya kita lihat lagi ke bagian tromo depan mas cair japan ya oke untuk sepak ini sudah gantian ya sudah gantian memakai pelek araya araya oke untuk garpu depan dan mahkotanya ini tadi masih asli klaim depan ini masih asli kita ke belakang ke belakang mas biasanya nah ini sanggannya sanggan satu ya Mas ya sanggan satu disini masih terdapat pompa ya jika desa kompanya tipis Oh ini tuas ini ya tuas penjepit pompa ini tipis ya beda dengan sepeda-sepeda lain bentuknya yang bulat tapi ini biasa ini ceper atau tipis ya masih utuh Mas ya belum ada las-lasannya oke kiri dulu mas ya kiri dulu kiri dulu oke selanjutnya bawah Mas ya untuk kebersamaan ini ada klaim apa Mas ini klaim rim tromol Mas ini rem rem tromol belakang masih asli ya di sini ciri khasnya seperti ini jadi dia naik ke atas ada per di sini ya terdapat konstruksinya rim tromol-rim tromol belakang ini seperti ini ya masih asli-asli kita lihat detailnya ke belakang oke kita lanjutkan ke tengah-tengah si mas berengket mas berengket berengket dulu oke masih asli menggunakan peloran Mas ini masih pakai peloran ciri khas lain dimana lain dibawah ini ada tulisan timbul bisa di ini Mas apa dilihatkan Mas oke sobat ya kita balik untuk berangkat sepeda ini masih terdapat logo BSA disini ya nomor masih nomor BSA tidak ada ya ini berapa ini angkanya Mas ciri khas BSA timbul ciri khas BSA disini ada timbulat tulisan 4-1 ya depannya ini BSA oke sudah Mas gusali dibalik lagi ya jadi seperti itu sobat ciri khas kehasilan dari berangkat sepeda BSA ya Mas ya Oke kita tinggal sedikit Mas satu sedel brooks ini masih ori Mas ya orinya brooks ya bisa dilihat di sini keleng-kelengnya untuk sedel ini masih ori ini sedel ini sedel lawasan jarang kita temukan di sini ini cocok untuk dims ya sangkannya sanggan dua ya oke untuk seri framenya ini di sini Mas F1 sudah nggak sudah kelihatan Mas 15785 Oh ya oke Mas untuk kunci memakai wing ini apa standarnya standar double ya standar double dengan boncengan kita lanjut ke roda belakang Mas roda belakang sama seperti depan Mas menggunakan chair Oh sama ya jadi untuk trommel sudah dirubah atau diganti memakai chair Japan Oke untuk sparknya ini juga sudah gantian gantian untuk peleknya ini memakai araya ya jadi lumayan ori untuk sepeda ini mungkin cuma kaki-kakinya saja yang sudah diganti oleh Mas gozali karena pemakaian ya Mas ya pemakaian saking lamanya Oke terus ini mas lebar belakang ini masih ori ya Oke selebar belakang masih ori sandaran lebar ini juga masih ori bentuknya lurus beda yang belakang yang depan tadi ada kelok-kelokannya aja jadi ini cuma lurus saja Oke kita ke bagian kiri Mas ketengkes Mas Oke ketengkes ini masih asli-asli Oke ketengkes ini masih asli bawaannya di belakangnya Oke kita lihat untuk kok orian dari BSA berikutnya nanti kami tambahkan di kolom deskripsi nomornya Mas Gosali langsung ya bisa hubungin adik Gosali ya bisa kita lihat koleksi-koleksinya adik Gosali meskipun masih muda tapi saya salut dengan semangatnya adik Gosali yang sudah mengkoleksi beberapa sepeda ontel Oke sobat kiranya itu dulu bagi sobat yang ingin berkunjung langsung ke tempatnya Mas Gosali di belakang ini ada ada candi termo ada candi termo ya mungkin untuk wilayah Sidoarjos sudah pada tahu ya ini ya rumahnya Mas Gosali ada di belakang sini Oke itu dulu sobat kiranya review kita tentang sepeda-sepeda yang dimiliki oleh Mas Gosali jadi pada pagi hari ini sementara itu dulu yang dapat kami review semoga sobat-sobat sekalian terhibur dan tetap semangat terima kasih terima kasih terima kasih